Berita terbaru harga sawit dan CPO tanggal 1 Juli tahun 2024. Hari ini, harga tandan buah segar TBS kelapa sawit dan minyak sawit mentah CPO mengalami fluktuasi di beberapa daerah di Indonesia. Berikut adalah rincian terbaru mengenai harga sawit dan CPO. Harga TBS kelapa sawit. Harga TBS kelapa sawit bervariasi berdasarkan umur tanaman dan lokasi. Beberapa harga TBS terbaru di beberapa daerah adalah sebagai berikut. Medan, Rp1.350 per kilogram. Aceh, Rp1.380 per kilogram. Samarinda, Rp1.390 per kilogram. Banjarmasin, Rp1.320 per kilogram. Jambi, Rp1.340 per kilogram. Pekanbaru, Rp1.340 per kilogram. Harga TBS sawit tertinggi ada pada tanaman dengan umur 10-20 tahun, berkisar antara Rp1.747 PRKILO GRAM hingga Rp1.800 per kilogram. Harga CPO, harga minyak sawit mentah CPO juga menunjukkan tren yang dinamis. Untuk bulan Juli tahun 2024, harga referensi CPO telah ditetapkan sebesar Rp118 USD per ton, naik dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh permintaan global yang meningkat, terutama menjelang hari raya dan berbagai faktor politik di Indonesia. Cerita menarik, tahun ini, permintaan akan CPO diperkirakan akan terus meningkat, terutama karena berbagai program biodiesel yang semakin gencar. Pemerintah Indonesia juga menetapkan bea keluar dan pungutan ekspor untuk menjaga stabilitas harga CPO di pasar internasional. Selain itu, beberapa daerah telah melihat kenaikan harga TBS sawit yang memberikan keuntungan tambahan bagi para petani. Prospek ke depan, proyeksi ke depan menunjukkan bahwa harga CPO kemungkinan akan tetap kuat, didorong oleh permintaan global yang solid dan kebijakan domestik yang mendukung sektor kelapa sawit. Program berkelanjutan dan investasi di sektor ini juga diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kualitas sawit Indonesia. Demikian informasi terbaru mengenai harga sawit dan CPO untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk referensi dalam kegiatan bisnis dan perdagangan Anda. Terima kasih telah menonton!